Ini mobil 2009, bisa begini, nggak dirapihin juga, itu udah sebuah pertanda tanyaan. Kacau banget. Ini nggak dilepas. Ini langsung todong, guys. Iya kan? Untung kacanya kagak disemprot. Iya kali ya? Jadi full yellow. Itu nggak terlalu besar biaya, karena fender pun juga... Haaah, beres juga. Halo, welcome back with me and this GE8 Honda Jazz RS 2009 and we are the Earth. Oke guys, jadi hari ini berhubung hari yang gue... Kalian kalau notice, pasti kaget. Gue nggak pakai kaos kaki hari ini. Karena gue abis kotor-kotoran di sini, abis ngebenerin motor gue sendiri untuk gue pakai touring. Rencananya guys, jadi... Hari ini berhubung ini ada kedatengan tamu, jauh banget. Bisa dibilang ujung kulon. Eh apa sih? Ujung kulon ya? Ujung kulon guys. Gue bisa langsung kasih tau, ini adalah mobil yang dibawa langsung dari plat DH. Ayo tebak-tebakan. Dari mana? Gue langsung kasih tau aja. Kupang guys. Ini tentunya pemilik ownernya namanya Om Randy. Om Randy gue ucapin thank you banget, karena ini yang sebuah apa nih? Apresiasi banget yang ibaratkan orang jauh-jauh dari ujung kulon datang ke Cirebon untuk meng-upgrade mobilnya di Earth Auto Concept. Dan, wah four thumbs up lah, four thumbs up nih. Jadi gue udah bener-bener yang, wah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, speechless. Dan gue kasih tau kalian, sebelum project restoration. Nah, jadi ini adalah total project kita gimana caranya merubah GSRS 2009 into GSRS 2013 guys. Nah, keluhannya sebelum kita mulai kasih tau satu-satu. Ini adalah mobil yang udah pernah di-repaint kurang lebih selama 4 bulan. Jadi Om Randy tuh ceritanya sedikit ngasih tau ke kita nih bahwa ini mobil abis di-repaint. Tapi hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi guys. Dan tentunya kalau kita bisa lihat langsung secara eksterior kita bahas. Let's go. Ini guys, kalau kalian mau lihat, emang kalau ngeliat warna cetnya, ini kayak cet Toyota Yaris yang warna kuning guys. Yang TRD, Sportivo. Ini warna kuningnya tuh seperti ini. Tapi, kalau kalian mau lihat cet detail mobil ini guys. Nah. Kalian bisa langsung lihat betapa berantakan ya guys ya. Sorry banget, gue harus kasih tau dan ngomong bahwa ini mobil berantakan banget. Karena emang bener-bener yang tidak sesuai banget guys. Ini bonusnya bonus banyak banget emang. Kalian bisa lihat ini rangka dalam warna 4 bulan udah mulai ngedrop, udah mulai busam, kusam. Hancur. Karatan. Sampai akhirnya gue lihat ini, hancur parah banget guys. Banyak banget part-part yang tidak dibongkar guys. Bongkar lagi bongkar. Ini ke cet. Ini gak di cet. Ini kelebihan cet. Jadi gue sendiri tuh bingung mau present apa. Cuman gue kasih tau kalian tuh. Lihat. Ini mobil yang... Wah. Guys. Ini mobil 2009 bisa begini. Gak dirapihin juga. Itu udah sebuah pertanda tanyaan. Jadi gue hari ini akan memberitahu. Project pertama yang kita akan lakukan adalah. Magic Paint Restoration From Earth Underscore Premium. Tenang aja guys. Jadi ini yang ibaratkan gue sebelum bikin di project, daripada nanti pas gue present selesai, gue yang dihujat guys kerjaan begini. Jadi gue kasih tau ke kalian. Jadi gue kasih tau ke kalian. Ini parah banget. Kalian kalau mau lihat secara. Nah. Nih. Ini gak dibuka. Kaca aja gak dibuka guys. Hancur banget. Tuh. Sela-sela. Purely kasih tau ke kalian. Nih. Lihat guys. Parah banget. Tuh. Gue gak... Gue gak bisa komen apa-apa sih. Tapi yang jelas ini tentunya trimming tuh gak dilepas. Oke lah kalau pengecatan trimming gak dilepas untuk satu warna guys. Balikin lagi ke OIM-nya. It's okay menurut gue. Tapi kalau seperti ini kayaknya udah keterlaluan banget sih. Ini yang... Wah. Tuh guys. Sampai trisplank aja. Kalau kalian mau... Ini bukan trisplanknya apa ya namanya? Emblem. Panel. Grill ya. Grill. Grillnya itu sampai gak dilepas. Langsung main masking mungkin nih. Todong tembak. Bread. Hasilnya begini. Two tone. Ya. Ditambah lagi nih. Ini paling... Parah kalian bisa lihat. Nih. Backladding tuh emang dilepas. Tapi kenapa gak di-chat semuanya gitu kan. Jadi. Ini bener-bener yang... Wah. Gue gak ngerti lagi sih. Tuh. Deck bawah. Chasis. Gak di-chat. Gue bingung. Jadi. Ini mobil. Aduh. Ini audio juga. Gue bukan ngejelek-jelekin ya. Tapi. Ibaratkan kalau gue ngeliat sosok seperti ini. Yang sampai akhirnya Om Randy pun juga ngomong ke gue bahwa. Vin nanti sekalian aja. Kalau bisa. Unit ketika udah kita restorasi. Kita chat kerok nih semua nih. Jadi ini akan kita upgrade lagi. Untuk step 2 dan step 3 ya kayak apa. Stay tune terus aja guys. Yang pasti gue akan menge-chat dan... Meng-kerok. Chat. Dari mobil ini. So. Sabar aja guys. Stay tune. Nah. Dengan adanya kita disini. Yang namanya restorasi tuh. Seperti ini. Jadi gue akan. Bukan gue ngajarin ya. Tapi gue lebih tepatnya akan memberitahu step by stepnya. Ini. Kalian bisa lihat. Ini gak dilepas. Kacau banget. Ini gak dilepas. Ini langsung todong guys. Iya kan. Untung kacanya kagak disemprot. Iya kali ya. Jadi full yellow. Yellow no mellow. Coba banget guys. Jadi gue akan lepasin semua kaca-kaca. Trimming. Karet-karet pintu semua. Gue turunin semua. Mudah-mudahan sampai kaca-kaca kecil juga. Nanti mau gue coba turunin guys. Dan tentunya ini. Kalau bicara soal spek sendiri. Ini mobil. Yang baru. Diganti kayaknya. Menggunakan CE28. Style. Bukan ori guys. Tapi udah dibalut dengan ban semi-slick. Ukuran. 16 inch guys. Jadi ini udah proporsinya. Untuk JDM. JDM. Itu udah asik banget. Yang menurut gue tuh. Pas. Dan tentunya. Kalau. Ini mau di warna apa. Gue tentunya langsung bocorin aja. Karena bukan ada warna yang khusus seperti apa. Yang jelas. Yang perlakuan khusus kita adalah. Di fase. Pengerjaannya. Jadi step by stepnya. Gue akan jelasin satu per satu. Dan mudah-mudahan doain kita semua disini. Tim media tetap semangat. Karena ini adalah sebuah proses. Yang cukup panjang. Dan gue pengen detail banget. So. Please. Kalian juga tonton. Kalau punya pertanyaan. Kalian boleh DM langsung Instagram kita. At earth underscore premium. Jadi kalau mau nanya-nanya. Ini lagi hits juga. Di bengkel kita udah. Kalau gak salah 5 unit ya. Kita ngerjain convert ya. Dari S to RS. RS ke RS. Jadi ini udah banyak banget. Berhubung ini juga. Yang mungkin gue kasih tau. Ini dari basic RS ke RS lagi. Faselift itu gak terlalu besar biaya. Karena fender pun juga. Kita masih bisa akalin. Menggunakan fender standarnya. Dan lampunya nanti kita freshkan. Kita gantikan semua. Jadi kalau yang dari S ke RS itu. Lumayan guys biayanya. DM aja langsung. Karena gue juga. Kalau kayak ngelisin partnya. Berhubung part orian mobilnya juga. Cukup mahal guys. Kayak contoh. Headlamp itu bisa sekitar. 3,5 juta sampai 4 juta. Sepasang guys. Kalau kita ambil copotan. Dan kita rapihin semua. Lampu belakang. Bisa dibilang. Mahal banget guys. Gue gak ngerti lagi. Kenapa lampu Honda Jazz. Terus pasang yang belakang. Yang clear. Itu mahal banget. Sampai akhirnya. Nanti ada satu lampu. Yang ibaratkan. Mudah-mudahan gue bisa datengin lampu itu. Dan om Randy oke. Gue akan aplikasi ke mobilnya ini. Doin aja guys. Mudah-mudahan proyeknya lancar juga. Dan. Pokoknya. It's a promo time guys. Berhubung nih. Gue gak pake yang Earth Season 2 punya kaos. Jadi kalian bisa lihat sejarah kita dalam mendesain dan melaunchingkan produk kaos dari keluaran Earth.Industry. Jadi kalian boleh langsung aja cek di bawah situ linknya. Dan tentunya jangan lupa untuk check out. Ditambah lagi kita punya 7 Instagram. Kita lagi mengerjain banyak banget motor nih. Ini kebeneran juga ada kejutan baru. Motor yang gue akan present nanti. Dan tentunya ada proyek lagi tuh yang warna kuning. Tapi tidak boleh di expose sebenernya guys. Oke jadi mungkin hari ini tentang bocoran proyek dari Honda Jazz GE8 punya om Randy. From Kupang to Cirebon. Gue ucapin sekali lagi. Thank you banget om Randy. Mudah-mudahan kita bisa kasih. Magic paint. Magic restoration. Until your car glowing. Shimmering. Splendid. Star. Pokoknya gitu guys. Oke hari ini topik gue tentang Jazz GE8 om Randy Kupang. Segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. Bye bye. Thank you. ko. selamat menikmati